115 calon pengawas tempat pemungutan suara pemilu 2024 mulai diseleksi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Pemali Calon PTPS mulai menjalani tes wawancara di kantor Sekretariat Panwas Cam Pemali Tes wawancara digelar dalam 3 sesi yang dibagi masing-masing 2 desa sekecamatan Pemali Dari 115 calon pengawas TPS yang mengikuti seleksi, hanya 91 orang yang direkrut untuk pemilu 2024 Satu persatu calon pengawas TPS menjalani proses wawancara dengan anggota Panwas Cam Pemali Untuk memastikan mereka layak bertugas di pemilu 2024 Semula pelamar TTPS kemali berjumlah 115 orang Yang dibutuhkan 91 Tes seleksi wawancara Ya terkait dengan kepemiluan Tentang kepemiluan Kita ada 4 gelombang Jadi 4 sesi ya 6 desa 6 desa Umumannya tanggal 18 sampai tanggal 19 Pelantikannya tanggal 22 Salah satu peserta, Mutiarti mengatakan ingin menjadi bagian dari Pesta Demokrasi dengan menjadi pengawas TPS Mutiarti telah mendapatkan izin dari sang suami untuk menjadi bagian dari PTPS Semua ketahuan ibu, bagaimana ya? Dari, luas tukar Semua ketahuan ibu sih memang agak sulit Tapi kalau kita gak bisa mencoba kan kita gak tahu Kalau kita gak mencoba kan kita bisa memperkiri Kan pekerjaannya kan gak pernah waktu lah Gak jadi masalah ya? Gak jadi masalahnya Kita bebas Anak kan sudah besar Semua ketahuan ibu sih memang masih ya Semua ketahuan ibu sih sudah Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Januari 2024 Sementara pelantikan digelar pada tanggal 22 Januari 2024 Di Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Pemali Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka Selamat menikmati Terima kasih